Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, saya Vicky dan rekan saya, saya Mutia Arifin, kami adalah mahasiswa S2 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Merchubwana, di mana kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan tugas mata kuliah komunikasi korporasi strategik yang diajarkan oleh dosen kami yaitu Ibu Lela Monaganim. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang media relations. Oke, topik yang akan kita bahas diantara lain yaitu pengertian media relations, media old versus new media, teknik membangun media relations, perencanaan media relations dan media monitoring. Pembahasan pertama akan dibacakan dengan Ibu Butia. Yang pertama, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai media. Media adalah sebuah sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi, pesan, atau konten kepada audiens atau masyarakat luas. Nah, yang kedua, berbicara tentang media relations yaitu adalah usaha mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimal atas suatu pesan atau info hubungan masyarakat dalam menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi kalayak dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, definisi ini menurut Frank Jeffkens. Sedangkan, menurut Yosel Ilyantara, media relations adalah tujuan untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman bukan hanya menyebarkan informasi atau pesan, namun juga menciptakan citra positif bagi organisasi yang bersangkutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas old media versus new media. Yang sudah kita tahu, old media itu merupakan media tradisional yang konvensional di mana media pertama kali sebelum kemunculan di era digital. Seperti, yang pertama kali muncul itu seperti surat kabar. Kenapa surat kabar? Karena media itu berawal dari sebuah tulisan. Kemudian berkembang menjadi majalah, televisi, radio. Oke, sekarang kita beralih ke new media. New media adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk media yang muncul atau berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Atau bisa kita bilang, new media itulah media-media yang berkembang di zaman sekarang. Perkembangan teknologi new media itu sangat pesat. Dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan sekarang 5.0. Media-media yang berkembang pada saat ini diantaranya ada situs web, sosial media, blog, podcast, video online, aplikasi seluler, pesan singkat dan aplikasi berpesan, realitas virtual, e-book, dan streaming media. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan media lama atau konvensional dengan media baru. Yang pertama itu ada sentralisasi satu objek, berbicara kepada banyak orang. Kemudian untuk media baru, desentralisasi, semua orang memiliki kesempatan berbicara kepada siapapun. Yang artinya, sentralisasi itu hanya terfokus pada satu orang yang memberikan informasi. Sedangkan untuk media baru, semua orang bisa memberikan pendapat mereka di media. Kemudian yang kedua, one-way communication untuk media lama dan two-way communication untuk media baru. Di sini artinya, one-way communication itu feedback yang didapatkan itu tidak semasif yang didapatkan oleh new media. Kemudian berada di bawah kontrol negara atau pemerintahan. Mungkin kita bisa merasakan perkembangan zaman untuk media konvensional itu pada zamannya adalah keterbatasan kita untuk memberikan informasi. Di mana semuanya dikontrol dan banyaknya peraturan yang diberikan untuk kita menggunakan media. Sedangkan di zaman sekarang, new media itu lebih, kita lebih bebas. Tapi tetap undang-undang tentang media pun diberlakukan. Kemudian ada memproduksi lapisan sosial dalam masyarakat. Dan untuk media baru memiliki konsep demokrasi atau freedom. Yang artinya, produksi dari lapisan-lapisan masyarakat itu lebih terbatas. Sedangkan untuk media baru sekarang, semua orang itu bebas memberikan opininya. Kemudian semua orang bebas mengekspresikan apa yang dia ingin tampilkan di media. Mensegmentasikan audiens. Dan untuk media baru, meletakkan audiens pada posisi yang sama. Untuk media lama itu biasanya segmentasinya sudah dipusatkan di awal. Kita mau ke mana. Sedangkan kalau media baru itu kita bisa mengukur lebih banyak audiens. Lebih dari satu atau dua. Kemudian berorientasi pada orang banyak. Untuk media konvensional dan untuk media baru berorientasi pada individu. Kalau media lama itu biasanya tadi karena one way communication. Jadi satu informasi untuk banyak orang. Sedangkan untuk media baru biasanya semua orang bisa berpendapat. Tapi hanya ditujukan untuk satu informasi saja atau satu objek. Biasanya seperti itu. Makanya kebijakan dalam menggunakan sosial media di era sekarang itu sangat penting. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik membangun media relations. Yaitu yang pertama ini kita perlu sekali memahami media itu sendiri. Yaitu bagaimana yang pertama adalah kita harus memahami karakteristik masing-masing media. Karena yang kita katalui itu setiap media itu memiliki karakternya masing-masing. Seperti media contohnya kompas memiliki karakter yang berbeda dengan tempo. Kemudian yang kedua adalah memahami apa sih kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga adalah memahami bagaimana media itu memproduksi suatu berita. Dan yang terakhir itu memahami bagaimana atau apa saja program-program yang ditampilkan media di media seperti radio ataupun televisi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memahami hal penting dari media itu sendiri. Seperti kebijakan editorial dari media itu, kemudian frekuensi penerbitan, yang selanjutnya adalah tanggal terbit dari berita yang disampaikan. Terus selanjutnya ada proses percetakan atau produksi, kemudian daerah sirkulasi atau siaran, kemudian jangkauan konsumen dari setiap-setiap media, kemudian ada metode distribusi seperti contohnya pada media cetak seperti koran atau majalah, dan metode kerjasama seperti yang dilakukan di televisi atau radio. Kemudian yang ketiga, kita perlu memahami dan melaksanakan prinsip hubungan baik dengan media. Seperti yang pertama memahami dan melayani media, kedua adalah membangun reputasi dari perusahaan dengan media. Kemudian yang ketiga, menyalin salinan naskah, berita foto, rekaman suara, dan gambar. Kemudian bekerjasama dalam penyajian materi, selanjutnya menyediakan fasilitas verifikasi atau pembuktian kebenaran materi, dan yang terakhir membangun hubungan personal yang kokoh dan positif dengan media. Kemudian pemahaman selanjutnya yaitu pemahaman tentang tanggung jawab dan loyalitas. Di sini perlu sekali memahami tanggung jawab dan loyalitas yang saling bertentangan antara praktisi, humas yang mewakili kepentingan organisasi dan wartawan, yang mewakili perusahaan atau industri media. Oke, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Mutia bahwa kita perlu memiliki teknik membangun media relation, karena media relation itu sangat penting banget untuk perusahaan. Sekarang apa aja sih yang harus kita lakukan untuk melakukan media relations? Di sini saya akan menjelaskan, menjalin hubungan dengan media itu tidak hanya menjaga dan menjalin hubungan, tapi banyak sekali strategi atau kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Di antara itu ada siaran pers atau press conference, yang kedua itu ada press release, kemudian media visit, luncheon gathering, advertising, collaboration, and campaign. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, siaran pers atau press conference merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi guna mengundang media ke perusahaan untuk mempromosikan produk atau meluncurkan suatu produk. Atau bisa juga suatu perusahaan memiliki case atau memiliki kasus, kita bisa mengundang mereka untuk melakukan konferensi pers. Yang kedua press release, press release merupakan bentuk tulisan atau media yang bisa kita olah menjadi suatu informasi yang diberikan kepada publik melalui media. Biasanya press release ini dibagikan ketika kita melakukan press conference, kemudian kita mengadakan gathering, di situ isinya informasi-informasi yang akan kita berikan ke publik melalui media. Kemudian ada media visit. Media visit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang praktisi komunikasi atau corporate secretary atau public relations untuk menjaga hubungan dengan media. Kita bisa visit ke kantor-kantor media atau kita bisa mengundang media untuk tour di perusahaan atau organisasi kita. Kemudian ada luncheon gathering. Biasanya luncheon gathering ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki produk atau menjual jasa atau service guna memberikan pengalaman langsung kepada media agar media bisa mempublikasikan informasi yang kita inginkan kepada publik. Kemudian ada advertising. Advertising itu sangat penting. Kenapa? Karena kita harus menjaga. Ibaratnya seorang praktisi komunikasi itu harus memiliki simbiosis mutualisme. Kemudian ada collaboration. Kebanyakan di dunia digital sekarang atau di new media, kita sudah tidak lagi menggunakan media konvensional. Kebanyakan produk-produk itu berkolaborasi atau bekerjasama dengan media untuk membuat event bagaimana caranya kita memberikan informasi kepada publik bahwa produk kita yang kita jual atau menginformasikan produk yang kita jual. Kemudian ada campaign. Campaign ini biasanya digunakan untuk strategi komunikasi perusahaan yang digunakan untuk memberikan informasi lagi. Balik lagi, informasi yang disajikan itu berupa campaign atau bisa video atau memanfaatkan sosial media. Seperti itu. Oke, setelah kita melakukan beberapa kegiatan yang tadi sudah dijelaskan, tentunya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah dijelaskan tadi, kita perlu perencanaan media relations. Yang pertama itu ada analisa masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Analisa masalah itu adalah seorang praktisi komunikasi harus benar-benar peka bagaimana kita tahu sumber masalah yang harus kita sajikan dan itu guna kita agar kita mengetahui strategi ke depannya. Kemudian perencanaan, perencanaan yang jelas juga sangat penting di mana kita tidak hanya bisa sekedar membuat, tapi kita harus benar-benar jelas dari budgeting, dari strategi tadi bagaimana pelaksanaan itu akan terjadi. Semua detail dan semua hal-hal yang dilakukan itu harus secara fokus. Kemudian pelaksanaan. Saat pelaksanaan juga tidak hanya sekedar dilaksanakan, tapi kita juga harus memiliki tim yang capable di bidangnya. Kemudian terakhir evaluasi. Jadi setelah strategi media relations ini dilakukan, semua kegiatan dilaksanakan, evaluasi itu harus dilakukan juga guna improvement ke depannya ketika kita menghadapi hal yang sama atau ketika kita menghadapi hal yang baru, kita bisa belajar dari semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara mengenai media monitoring. Di sini media monitoring itu merupakan upaya yang dilakukan dalam media relations. Apakah strategi komunikasi media ini berjalan optimal atau tidak? Karena media monitoring itu sangat penting bagi sebuah organisasi untuk tolak ukur apakah strategi kita ini berhasil atau tidak. Semua yang kita lakukan itu memiliki value. Dan value itu entah berupa uang, entah berupa keuntungan bagi organisasi. Jadi media monitoring itu perlu dilakukan untuk ke depannya kita bisa mengetahui apakah strategi media relations ini efektif atau tidak untuk organisasi kita. Oke, kesimpulannya media relations bagi sebuah organisasi itu sangat penting. Karena media dan praktisi PR atau konsek dan public relations itu saling membutuhkan atau bisa dibilang kita saling simbialis mutualisme. Yang dimana kita tidak bisa membiarkan peran media itu tidak begitu penting untuk organisasi. Karena dimanapun, bagaimanapun, apapun strategi yang kita gunakan, kegiatan yang kita gunakan, kita membutuhkan media untuk bisa melancarkan semua kegiatan organisasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kita masih ada kekurangan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.